oke baik kita lanjutkan dari game ball launcher atau angry bird yang kemarin kita buat seperti ini dan anda punya main camera ball ground block block yang menyusun bentuk ini ada 5 dan ada pivot pivot yang tidak terlihat karena tepat di belakang bola ini kemudian kita punya script ball handler dan input action untuk mengatur lontaran bolanya pertama-tama sebelum saya lanjut menambahkan package advertisement anda ubah dulu platformnya jadi anda klik build setting file, build settings kita ubah ke android atau ios dan karena unity ads hanya bisa berjalan di kedua platform tersebutnya kita tunggu agak lama ini ya karena dia harus rebuild ulang dan restart unity anda oke ya jadi platformnya sudah kita switch ke android nah sekarang kita mau membuat live jadi bolanya ini ada 3 nyawa ketika kita lontarkan 3 kali maka tidak bisa dimainkan alias anda harus nonton iklan dulu baru bisa bermain lagi tentunya ini bukan implementasi ad yang baik ya anda harusnya memberikan reward yang lebih dari itu ya untuk kepada user ya nah tapi ini hanya kita coba-coba dulu oke untuk menampilkan live di kiri atas kita perlu canvas disini klik kanan di hirarki UI canvas oke kemudian kita masukkan sebuah text text biasa text mesh pro import dmp extensial oke tunggu beberapa saat setelah prosesnya selesai anda tutup aja ini oke sekarang kita akan klik ini kita ubah dulu menjadi lives txt begitu ya live text kemudian anda ubah textnya menjadi lives d2 3 defaultnya 3 satu lagi yang dari saya kelupaan di canvasnya anda klik canvasnya dulu pada bagian scaler nya kita ganti UI scale mode nya menjadi scale with screen size artinya saya kepingin canvas ini ukurannya mengikuti lebar layar ya tak peduli anda main di ipad atau di smartphone yang lain kita akan pakai yang ini kemudian untuk live txt juga disini saya akan memasang di kiri atas jadi saya akan anchor nya saya klik oke anda klik anchor nya disini tekan shift dan alt tahan ya shift dan alt untuk nge set position dan pivot sekaligus anda klik ujung kiri atas sehingga si text itu berpindah ke atas oke kalau anda balik ke scenes lalu anda double klik live text nya anda bisa lihat di scenes nya dia seperti ini wujudnya dan kita mau kasih jarak ya supaya tidak terlalu nempel hindari menggunakan post x post y ya disini dan ini akan saya ajarkan materinya tentang dependent UI jadi artinya UI harus depend device dependent artinya tidak terpengaruhi oleh apa namanya ukuran layar tertentu disini strateginya saya akan set up anchor anchor nya di 0,0 dan kalau anda geser y nya ya anda bisa lihat y nya turun ke bawah begitu ya dan saya mentokkan 0 ini juga y nya tetap 1 yang ini pivot yang ini x nya saya geser ke atas nah anda lihat ya jadi anchor ini dipakai sebagai apa namanya sebagai guideline ya guideline dari objek yang ada yang ada lihat sekarang ini dari objek text ini misalkan saya ingin ada jarak di sebelah kiri dan atas maka yang di bagian x x nya ini kita tambahkan misalkan saya kasih 0,05 gitu ya demikian juga yang y nya ini eh salah kebalik yang ini berarti 9,0,95 seperti itu 0,95 95% ke bawah sehingga kalau anda lihat anchor nya itu seperti ini ya besarnya sehingga left dan top nya itu akan river akan mengacu kepada kota anchor yang kita sudah siapkan artinya kalau 0,0 left nya 0 top nya juga 0 maka dia akan diposisikan di tempat itu ya di tempat sini ya 0,0 itu disesuaikan dengan anchor yang sudah kita buat ya anchor nya ini dan anda bisa ngatur besar anchor terserah kalian ya kenapa pakai anchor daripada pakai langsung kita tulis gitu ya karena kalau kita lihat di simulator dan anda mau ganti device nya itu no worry tetap nongol dengan bagus sama bagusnya oke jadi itu ya teman-teman ya nanti materi itu akan saya jelaskan di sorry di bagian device dependent UI oke jadi live text nya sudah ada kemudian ya saya kira ya sudah oke ini ya oke berikutnya kita perlu sebuah program untuk menghandle lives ini ya jadi anda siapkan empty object create empty anda kasih nama lives handler dan ada script nya klik kanan juga di bagian script asset script di dalam folder script anda create c-shop script lives handler tunggu beberapa detik oke nah sudah kemudian di live handler yang ada disini kita drag script nya agar nyantol disana oke ya coba anda play dulu teman-teman anda play dulu oke akan ada muncul error seperti ini invalid you are trying read input using blablabla untuk menghilangkan error ini anda klik event system yang ada disini kemudian klik mungkin di stop dulu ya klik event system yang ada disini di stop dulu ya kemudian tekan replace with input system oke sudah coba di play lagi ya tidak ada error ya dan game nya berjalan dengan baik nah seperti itu dan kita akan masuk ke lives handler dimana kita mau nyiapkan beberapa fungsi yang digunakan untuk mengadjust nilai yang ada disini ya kita double klik lives handlernya tunggu beberapa saat cabunya terbuka teman-teman oke oke kita tidak perlu update disini saya hapus nah selama-tama kita siapkan sebuah variable private integer lives dengan iga seperti ini oke dan kita perlu sebuah fungsi public public void display lives yang digunakan untuk menampilkan live ke apa namanya ke text yang kita siapkan di canvas untuk untuk mengakses text yang ada di canvas kita perlu serialize field disini oke private oke sebaiknya di import dulu using tmpro ya using tmpro kemudian kita bisa gunakan tm underscore tmp underscore text oke txt lives seperti itu jadi kita bisa dapatkan referensi ke tmp text text live yang ada di ujung kiri atas canvas sehingga kita bisa gunakan di dalam display live ini jadi caranya adalah txt lives dot text sebandingan dollar petik-petik petik koma lives titik 2 kurung-kurawal disini kemudian ada ketik lives ya kalau anda gak familiar yang saya lakukan disini adalah saya menggunakan dollar sign agar string yang ada di dalam sini bisa menampilkan nilai sebuah variable ya variable live ini alternatif lain anda bisa pakai concat string biasa yang biasanya kita gunakan oke kemudian kita buat sebuah public lagi public integer get lives untuk mereternkan nyawa sekarang berapa simple ya untuk mereternkan nyawanya sekarang berapa kemudian kita buat sebuah public void reduce lives yang berdujen untuk mereduce life-nya by one ya jadi lives min-min seperti ini ya cuman kita prevent supaya gak apa namanya minus ya gak negatif kita tambahkan if sederhana if lives sama dengan 0 maka return ya jadi langsung di return tanpa perlu melanjutkan program di bawahnya lalu kita akan panggil display life ini di start ya panggil di start satu kali oke ya saya rasa sudah oke ini teman-teman ya jadi kita punya display life kita punya reduce life kita punya return integer get life dan pada saat start kita tampilkan oh ya satu lagi display life ini ditampilkan juga setelah ya setelah nyawanya berkurang atau bolanya berkurang satu maka kita tampilkan display life nya untuk mengupdate txt life yang ada di layar simpan dulu anda kembali ke unity oke yang ini dan tunggu beberapa saat oke nah di live handler ini dia perlu txt live yang anda sudah buat jadi anda tinggal drag and drop masukkan ke sana kita coba play oke nah seperti itu memang belum berkurang ya karena kita belum memanggil reduce life nya reduce life nya kita panggil kapan ya harusnya di dalam ball handler pada saat bolanya di launch ya kita kurangin nyawanya oke nah kita lakukan sebentar lagi stop dulu anda buka ball handlernya oke di dalam ball handler ini kita perlu akses refer ke lives handler sehingga disini kita siapkan serial field private lives handler lives handler objek namanya lives handler dan sehingga dengan kata lain kita bisa akses ya akses metode yang dimiliki oleh lives handler di dalam ball handler ini sebagai contoh kita mau mereduce life nya pada saat invoke ya pada saat detach ya detach aja ya ya pada saat detach ini ya disini kali ya kita mau reduce life nya jadi disini kita panggil lives handler dot reduce lives golong-golong titik koma seperti ini simpan oke kembali lagi ke united nya dan karena ball handler nya sekarang sudah punya referensi ke lives handler maka anda harus klik ball nya dulu kemudian dilihat disini di handler script nya ada lives handler anda tinggal drag and drop cemplungin kesini oke play kita coba apakah nyawanya berkurang begitu ya 2 berkurang jadi 2 kita coba lagi 1 kita coba lagi 0 kita coba lagi tidak berkurang jadi negatif karena kita sudah prevent itu namun kalau sudah 0 mestinya kita tidak bisa mengklik bolanya lagi arlias bolanya tidak bisa dimainkan kita akan perbaiki itu ya teman-teman kembali ke ball hander lagi oke untuk mencegah agar bolanya tidak bisa diklik lagi supaya tidak terjadi berkali-kali begitu ya setelah nyawanya 0 maka kita bisa jaga di dalam on contact oke di dalam on contact kita bisa jaga di paling atas ya kita bisa cek nyawanya if if lives handler dot get lives oke kalau sama dengan 0 habis maka cara tercepat termudah adalah return sudah beres ya jadi fungsinya stop sampai sini di return jadi artinya yang bagian bawah tidak pernah terpanggil kalau nyawanya 0 seperti itu ya oke kita coba lagi di bagian ini kita launch bolanya play kemudian kita tembakan sampai live jadi 0 ya jadi 2 jadi 1 0 di klik nggak bisa nih nah ini ya kita bisa lihat karena kita sudah jaga oke selanjutnya kita akan bikin dialog yang muncul tombol play kemudian kalau play di tekan munculkan add kemudian